Sementara keluarga Brigadier Yusua menyatakan hasil pemeriksaan penyidik terhadap tersangka Irjen Verdi Sambo berubah-ubah. Ya, bagaimana tidak karena memang ada perbedaan pernyataan dengan keterangan awal kepolisian berkait persiap penembakan terhadap Brigadier Yusua hingga perkembangan kini. Keluarga Brigadier Yusua menyaksikan langsung pemaparan penyidik Polri terkait hasil pemeriksaan perdana terhadap tersangka Irjen Verdi Sambo melalui siaran televisi. Keluarga melihat adanya perbedaan pernyataan dengan keterangan awal kepolisian terkait peristiwa penembakan terhadap Brigadier Yusua. Dari pemeriksaan penyidik, pembunuhan terhadap Yusua direncanakan karena tersangka tersulut emosi setelah mendapat cerita adanya tindakan tak terpuji Brigadier Yusua terhadap istri Verdi Sambo di Magelang. Pertama diangkat kasus si Pak Verdi jadi tersangka, kejadiannya di rumah dinas di Durantiga ya. Sekarang sudah pindah lagi di mana? Di Magelang. Ini kami seorang-orang tua itu ataupun rakyat di Jelata ini bingung, berpindah-pindah berwawak PCOD dengan PCOD. Sebelumnya, mantan Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo telah menjadi tersangka dan diduga menjadi dalam peristiwa yang menewaskan Brigadier Yusua. Ekkarsen melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.